Saya pikir sebelum S&P menurunkan rating, sebagian mungkin sudah mulai berpikir memang perbankan kita bisa jadi akan ada penambahan kredit-kredit yang mungkin macet ataupun mungkin penundaan pembayaran kredit dari para kreditor ya. Jadi saya pikir outlook perbankan kita memang tidak begitu bagus, memang bisa bertahan saja saya pikir cukup bagus ya. Ya apalagi mungkin kalau yang banyak kredit di industri-industri yang memang terdampak seperti manufaktur, pariwisata, kemudian juga dari sisi UMKM karena memang sepertinya demand konsumsi di Indonesia juga kemungkinan besar menurun karena adanya PSSB ya. Mas Halimas, kalau kita lihat industri perbankan kita hingga di kuartal pertama tahun 2020 ini seperti apa? Akankah kinerja fundamentalnya ini di bank-bank besar kita terutama yang plat merah ini terkoreksi cukup besar ini terkait dengan pandemi virus corona? Saya pikir kalau di kuartal satu mungkin belum ya karena memang sebenarnya mungkin bukan dari corona ya tapi dari sejak semua orang mungkin menahan diri di rumah gitu jadi aktivitas ekonomi memang menurun drastis. Saya pikir mungkin nanti terlihatnya di kuartal dua justru. Kalau kuartal satu kan Januari sampai Maret belum banyak pembatasan ya mulai dari akhir Maret mungkin April, Mei, nah ini baru yang mungkin lebih terasa nantinya. Baik berarti di kuartal kedua baru akan kelihatan seberapa burukkah sebenarnya pergerakan dari emiten-emiten perbankan kita di dalam negeri. Tapi kalau kita melihat seburuk apakah sebenarnya proyeksi sektor perbankan di Indonesia ini secara keseluruhan akibat pandemi Mas Halimas? Ya mungkin kalau dibilang seberapa besar ini agak susah menilai ya karena begini sektor ini hampir semuanya berkaitan Jadi saya pikir yang jelas mungkin efeknya menurun karena kalau kita lihat mungkin kita ambil contoh di sisi transportasi ya Kalau saya lihat dari beberapa data mereka bilang kurang lebih 50% ya separoh itu transportasi maksudnya tingkat kemacetan kemudian konsumsi BBM dan sebagainya itu menurun begitu. Nah saya pikir bisa jadi kalau yang mungkin dari sektor transportasi akan kurang lebih bermasalahnya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin dari sektor yang lain karena kan setiap bank menyalurkan pinjamanku itu ke beberapa sektor yang saya nggak bisa generalisir semuanya gitu. Tapi yang jelas mungkin akan turun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.